Sahabat shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, Tuhan kok mati. Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali terlontar dari agama seberang, dan kalau saya lihat ada banyak sekali jawaban-jawaban yang blunder, karena dia tidak mengurut dari awal, sehingga orang menjadi bingung saudara. Katanya Tuhan, mosok Tuhan kok mati. Nah ini bagaimana jawabannya? Bahkan mereka juga berkata, mosok Tuhan kok ada tiga. Nah ini saya perlu jawab pagi ini, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mereka tidak paham, sehingga yang ada hanyalah sebuah penghinaan belaka. Salah satu diantaranya, ada yang mengatakan, Tuhan kok berdoa sama Tuhan, bagaimana itu? Karena kita kan mengakui bahwa Yeshua itu adalah Tuhan. Mosok Tuhan kok berdoa sama Tuhan. Mereka enggak nyandak gaya berpikirnya, oleh karena itu saya akan tunjukkan kepada saudara, secara garis besar, sebetulnya kepercayaan kita itu seperti apa. Kemudian mengapa pengampunan kok harus pakai darah binatang? Kemudian Tuhan kok mati? Ada lagi pertanyaan, Tuhan kok lahir dari perempuan? Pertanyaan-pertanyaan ini, jika lo dijawab satu persatu, tanpa ada sebuah urutan, orang akan bingung saudara. Tetapi pagi ini saya akan coba untuk menerangkan secara garis besar tentang prinsip dan konsep iman kita. Kalau kita paham akan hal ini, maka sampai kapanpun saudara tidak akan pernah goyah di dalam iman sampai pada titik nafas penghabisan. Nah, saya harus mulai menceritakan dari sebuah kisah yang awal, yaitu tentang Adam yang jatuh dalam dosa. Kita tentu tahu bahwa Adam di dalam kitab suci kita, itu dibuat dari tanah, saudara. Karena dari kepercayaan lain, mengatakan Adam itu dari surga, kemudian dibuang ke bumi. Salah. Dalam iman kita, tidak mengenal seperti itu. Adam itu dibuat dari tanah, tanah bumi tempat kita berpijak. Kemudian, tentu semua sudah tahu bagaimana Adam itu akhirnya jatuh dalam dosa bersama dengan Hawa. Karena dia sudah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena pada saat itu, Tuhan berfirman, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Namun ada satu yang tidak boleh dimakan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi oleh si ular dikatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati, namun matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi seperti Elohim. Disitulah mengandung sebuah unsur fitnah. Seolah-olah, Adam dan Hawa ini akan menjadi seperti Elohim kalau dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Padahal, sekalipun dia tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, Adam dan Hawa sudah dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Saya sengaja memberikan buahnya itu seperti anggur. Karena selama ini yang saya lihat, kalau buah pengetahuan baik dan jahat selalu digambarkan dengan buah apel. itu salah. Karena kalau kita membaca di dalam kitab Henok, maka kita menemukan di sana bahwa buah pengetahuan baik dan jahat itu seperti buah anggur, warnanya bagus, baunya harum, dan pohonnya tinggi seperti pohon cemara. Nah, singkat cerita, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tubuhnya yang tadinya diliputi oleh kemuliaan Bapak Yahweh dengan cahaya, sehingga salah satu di antara mereka, satu dengan yang lain, tidak melihat ketelanjangannya. Tetapi pada saat mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka mereka jatuh dalam dosa, dan cahaya kemuliaan Bapak Yahweh yang menyelingkupi tubuh mereka itu hilang, sehingga dia lihat, aku telanjang. dan pada saat itu saudara, yang terjadi adalah Adam dan Hawa bersembunyi. Tuhan bertanya, Hai Adam, dimanakah engkau? Harusnya jawabnya, aku di sini. Itu baru jawaban benar. Tetapi Adam menjawab, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, itulah yang memberi aku makan, sehingga aku seperti ini. Aku jatuh dalam dosa. Perempuannya juga begitu. Ular. Saling melempar tanggung jawab, saudara-saudara. Nah, akibat dari semua itu, akhirnya, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Namun, sebelum diusir, pada saat dia tahu dirinya telanjang, Adam dan Hawa berusaha untuk menutupi ketelanjangannya, dengan menyemat daun pohon arah, dibuat pakaian. Tetapi, saudara, kekuatan daun itu seberapa lama. Sehingga, untuk menutupi ketelanjangannya, untuk menutupi dosanya, Tuhan sendiri yang mengorbankan binatang, mengorbankan domba, sehingga kulitnya dipakai untuk pakaian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari sini, kita sudah tahu, bahwa yang namanya dosa, itu harus dibayar dengan darah. Sehingga, sekalipun, Adam dan Hawa, tubuhnya sudah ditutupi, dengan kulit binatang, sehingga, tidak lagi terlihat, ketelanjangannya, namun, Tuhan berkata, kamu harus keluar, dari taman ini. Jangan sampai, kamu mengambil, salah satu buah, pohon kehidupan. Saudara, bisa bayangkan, apa jadinya manusia, kalau dirinya sudah jatuh, dalam dosa, tetapi sampai mengambil, buah pohon kehidupan, maka dia akan hidup kekal, dan, kehidupan, yang penuh dengan, penderitaan. Sehingga, Adam dan Hawa, diusir, dari, taman Eden. Dan, mereka berdua, sudah memakai, kulit binatang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sejak peristiwa itulah, maka, manusia berkembang, di atas, muka bumi ini, dan, di dalam, kehidupan, sehari-hari, mereka berada, di bawah, kuasa, dosa. Sehingga, untuk, bisa menutupi, dosa, maka, mereka harus, mengorbankan, binatang. Apakah itu domba, atau lembu. Sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa, untuk, menghapus, dosa, harus dengan, darah, binatang. Kenapa, tidak menggunakan, darah manusia. Ternyata, tidak bisa, saudara. Karena, manusia, sudah jatuh, dalam dosa. Dirinya, tidak mungkin, bisa membayar, karena, darahnya, adalah, darah, orang, berdosa. Sehingga, dengan, menggunakan, binatang. Binatang, kan, tidak berdosa, saudara. Tidak, pernah, ada binatang, yang berantem. Misalnya, domba, dengan domba, berantem, satunya, mati, kemudian, dombanya, itu, minta ampun. Ya Tuhan, ampunilah dosa saya. Tidak ada. Itu sebabnya, harus, mengorbankan, darah, yang, tidak, berdosa. Karena, binatang itu, hanya, ada dalam, dimensi, yang, berbeda, dengan manusia. Maka, binatanglah, yang bisa dipakai, untuk, menutupi, dosa. namun, Bapak, Ibu, untuk bisa, menghapus, dosa, melalui, darah, binatang, itu, harus, dilakukan, tiap, tiap, tahun. Khususnya, pada saat, perayaan, pascah. Mereka, harus, mengorbankan, domba. Nah, disinilah, Bapak, Ibu, pengorbanan, darah domba, atau darah lembu, atau binatang, itu, tidak efektif. Karena, tiap, tiap, tahun, dia harus, mengorbankannya. Oleh karena itu, harus, ada, korban, yang, kekal, yang, hanya, satu, kali saja. Karena, yang, berdosa, manusia, maka, yang, harus, korban, darah, adalah, manusia. Tapi, sekarang, pertanyaannya, siapa, yang, cukup, darahnya, untuk, bisa, menutupi, dosa, atau, menghapus, dosa, seluruh, muka bumi ini? Tidak mungkin, ada. Karena, apa, saudara? Karena, manusia, sudah ada, dosa. Sama, seperti, ketika, seseorang, itu, sedang, berhutang, tidak mungkin, orang yang berhutang, itu, bisa melunasi, orang lain, yang berhutang. Itu, namanya, gali lobang, tutup lobang. Nah, begitu juga, dengan, manusia, yang, berdosa. Tuntutannya, dosa, adalah, maut. harus, dibayar, dengan, darah. Karena, manusia, yang berdosa, maka, manusialah, yang harus, membayar. Tapi, sekarang, siapa, yang bisa, membayarnya? Sedangkan, manusia, itu, sudah, tidak, sempurna. Yang, sempurna, itu, hanya, sang pencipta. Sedangkan, yang berdosa, adalah, manusia, maka, tidak, 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 cara, lain, kecuali, yang, mahasempurna, itu, turun, ke dalam, dunia ini, dalam, wujud, manusia. Itu, adalah, sosok, manusia, yang, sempurna, yang, tanpa, dosa. Sampai, di sini, paham, Bapak, Ibu? Nah, dari, apa, yang saya, sampaikan, ini, orang-orang, dari iman sebelah, mereka mengatakan, masa, Tuhan, kok, tiga. Saya, tegaskan, pagi ini, kami, iman nasrani, tidak pernah, memiliki, konsep, teologi, kalau, kalau Tuhan, itu, tiga. Tidak, Tuhan, yang saya, sembah, adalah, Tuhan, yang, ehat, Tuhan, yang, Esa, Tuhan, yang, satu. Kalau, disebut, Bapak, Putra, dan, Rokudus, itu, hanya, sebuah, sebutan, atau, istilah saja. Jangan, sampai, dipikir, bahwa, Putra, itu, berarti, Tuhannya, itu, beranak, kawin, dan, punya Putra, salah, itu, hanya, sebuah, istilah, sama, seperti, kalau, saya, mengatakan, anak, kunci, apakah, ada, Bapak, kunci, dan, ibu, kunci, tidak ada. Anak, panah, apakah, ada, Bapak, dan, ibu, panah, tidak ada. Daun, jendela, apakah, ada, pohon jendela? Tidak ada, itu, hanya istilah. Sama, seperti, ketika, saya, berkata, Bapak Yahweh, di dalam, putranya, Adonai, Yeshuah, Hamasyah, kata putra, bukan, berarti, Bapak Yahweh, itu, kawin, kemudian, keluar, Yeshuah, bukan, itu, hanya istilah. Jabatan, bahwa, dia itu, berasal dari, Yahweh, yang, Ehad, yang, Esa, itu. Saya bahkan, mengatakan, bahwa, Tuhan, itu, bukan, Tritunggal. Sekali lagi, konsep, Tritunggal, itu, salah. Itu, adalah, buatannya, Tertulianus, konsep teologi, iman kita, Yahweh, itu, Ehad. Karena, dikatakan, Yahweh, Ehad, Ushemo, Ehad. Yahweh, satu-satunya, dan namanya, adalah, satu-satunya. Saya, mau berkata, kepada saudara sekalian, karena, konsep ini, harus saya ceritakan, sehingga, saudara, punya pemahaman, yang sangat mudah, mosok Tuhan, kok berdoa, sama Tuhan. Kalau, konsep ini, saudara tidak paham, saudara juga, akan bingung. Konsepnya, begini, saudara. Bapak Yahweh, itu, maha kuasa, atau tidak? Nah, jawabannya tepat, maha kuasa. Sekarang, pertanyaan kedua, dengan, kemaha kuasaannya, bisa enggak, dia jadi, sejuta fenomena? Bisa. Jadi, kalau dia bisa, jadi sejuta fenomena, dia mau jadi, apapun, bisa. Tiang awan, dan tiang api, saudara pikir itu, awan dan api, secara alamiah? Tidak. Itu adalah, fenomenanya, Bapak Yahweh, fenomena, keberadaannya dia. Kalau itu, secara alamiah, mungkin, satu jam, kabur. Saudara. Tapi itu, selama 40 tahun, tiang awan, dan tiang api itu, menuntun, bangsa Israel. Itu adalah, perwujudan, fenomena, dari Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, yang maha kuasa itu pun, sempat, pernah, berwujud, punggung tangan, yang menulis, di kerajaannya, Belsazar, mene, mene, tekel ufarsir. Kerajaanmu, sudah dihitung, dan, diakhiri. Bapak, Ibu, saudara, apakah punggung tangan itu, tangannya genderuwo? Tidak. Itu adalah, perwujudan, dari, fenomenanya, Bapak Yahweh. Untuk, memperingatkan, kepada, Raja, Belsazar, bahwa, kesombonganmu, menghancurkan, dirimu sendiri. Kemudian, Bapak Yahweh, juga pernah, berwujud, manusia. Ketika, ada, tiga orang pemuda, Hananya, Misael, dan Azaria. Tiga pemuda, hebat ini, pernah, ditantang, oleh, Raja, Nebukadnesar. Pada, saat, nanti, terdengar, suara musik, genderang, ceracap, berbunyi nyaring, kalian harus, sujud, menyembah, patung, buatanku. Tapi, tiga pemuda itu, berkata, aku hanya, sujud, kepada, Bapak Yahweh. Karena, aku tahu, bahwa, hanya, dialah, yang patut, dipuja, dan disembah. Raja, Nebukadnesar, berkata, kamu, aku kasih, kesempatan, satu kali lagi. Kalau, kamu tidak, mau, sujud, maka, aku sudah, siapkan, dapur, api perapian, yang panasnya, dipanaskan, tujuh kali lipat. Yang artinya, itu, bukan panas, api lilin, tapi, itu, panasnya, api las, saudara. tapi, tiga pemuda ini, berkata, aku, memiliki, Elohim, yang akan, menjagai, aku, di dapur, api perapian, yang menyala-nyala. Tetapi, seandainya, tidak, aku, tetap, tidak akan, menyembah, patung, buatan, Tuhanku Raja. Lalu, Raja, Nebukadnesar, mengatakan, kepada ajudanya, lemparkan, ketiga orang ini. Dan, ketika dia, di dalam dapur, api perapian, di situ, ada fenomena, Bapak Yahweh, yang melindungi, ketiga pemuda itu, sehingga, satu helai rambutnya pun, tidak terbakar. Itu adalah fenomena, Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, juga, bisa, berbentuk, burung merpati. Bapak Yahweh, berwujud manusia, tetapi, dari semua, perwujudan-perwujudan, yang ada, Bapak Yahweh, melakukan, penyelamatan, kepada manusia, melalui, tubuh manusia, yang sempurna, yang tidak, bercacat, celah, dan tidak berdosa. itu sebabnya, Bapak Yahweh, turun, ke dalam dunia ini, dalam wujud manusia, dan, dia dilahirkan, seperti, layaknya manusia, pada umumnya. Pertanyaannya sekarang, ketika, Bapak Yahweh, menjadi manusia, apakah, surganya kosong? tidak, jawabannya tepat, saudara. Karena, Bapak Yahweh, itu, bisa menjadi, sejuta fenomena, bukan, tiga fenomena, salah. Dia bisa, jadi apa saja kok. Betul ya, Bapak Ibu? Jadi, kalau, Bapak Yahweh, menjadi manusia, surga, tetap ada. Kan, tadi saya bilang, dengan, kemahakuasaannya, dia bisa, jadi, sejuta fenomena. Bahkan lebih. Pertanyaan yang kedua, bisakah, dengan kemahakuasaannya, Bapak Yahweh, berdialog, dengan fenomenanya sendiri? Bisa. Makanya, jangan heran, kalau, Yesua, itu, dalam perannya, sebagai manusia, dia berdoa, kepada Bapak Yahweh, dan Yesua, di situ, adalah, wakil, dari, manusia, seisi dunia. Inilah, konsep iman kita, saudara-saudara. Nah, sekarang, pertanyaannya, apa yang saya sampaikan ini, saudara, paham atau tidak? Mudah sekali, bukan? Dan, kalau saudara, ngerti konsep ini, sampai mati, imanmu, akan tetap teguh. Kita, bukan menyembah, tiga Tuhan, tapi, kita menyembah, satu Tuhan. Tapi, dengan, kemahakuasaannya, dia bisa menjadi, apa saja. Makanya, disebut, Elohim. Elohim, adalah Tuhan, dalam bentuk jamak. Bentuk tunggalnya, adalah Eloy. El, itu, adalah bentuk tunggal. Bentuk jamaknya, Elohim. Loh, katanya tunggal, kok jamak? iya, kata jamak, yang saya sebut, bukan, jamak, sebuah, numerik. Saya ambil contoh, misalnya, kita di Magelang, saya mengakui, bahwa, Bapak Yahweh, ada di sini. Amen. Tetapi, orang yang ada di Amerika, orang yang ada di Australia, orang yang ada di Korea, dia bisa berkata, Bapak Yahweh juga ada di sini. Pertanyaannya, ada berapa Bapak Yahweh? Satu, itulah yang disebut dengan, jamak, tapi bukan, dalam bentuk numerik. Jadi, Tuhan Sang Pencipta, yang bernama Bapak Yahweh itu, dia turun ke dalam dunia ini, dalam wujud manusia, secara, natural, secara alamiah. Dia harus lahir dari seorang perempuan, dia dibesarkan, dia masuk Yeshiva, umur 30, dia menjabat sebagai Mesias. Dan disitulah, dia mulai berperan, sebagai manusia, yang menghapus, isi dunia ini. Sekali lagi, Yeshiva, itu bukanlah manusia, hasil dari percampuran bibit spermatozoid dan ovum. Tidak sama sekali. Benih ilahi, dimasukkan ke dalam rahimnya Maria, yang waktu itu Maria, masih dalam keadaan perawan. Dan kita tentu tahu, peristiwa yang dasyat seperti inilah, yang betul-betul ditakuti oleh setan. Jadi, Yeshiva itu siapa? Yeshiva itu adalah, Bapak Yahweh sendiri, yang turun ke dalam dunia ini. Makanya ketika dia disalib, Pontius Pilatus menuliskan, sebuah prasasti, yang ditulis dengan tiga bahasa. Bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani. yang artinya, Yeshiva orang Nasaret, Raja orang Yehudi. Tulisannya Inri, Inri itu singkatan dari bahasa Latin, Yesus Nasarenus Rek Yudairum. Itu bahasa Latin. Bahasa Yunaninya, Yesus Ho Nasorayos Ho Basileos Ton Yudayon. Di dalam bahasa Ibrani, Yeshiva Hanasrit, Wameleh Hay Yehudim. Nah, saya tertarik dengan kalimat bahasa Ibrani, Yeshiva Hanasrit, Wameleh Hay Yehudim. Kalau saudara, ambil huruf depannya saja, maka akan terbentuk nama, Yod, He, Waw, He. Itulah, Yahweh. Dan setan tentu tidak suka, saudara. Fenomena ini harus digagalkan. Oleh sebab itu, sebelum prasasti itu ditempel secara resmi oleh Pontius Pilatus, maka ahli Torah dan orang Parisi, mereka mengatakan, Jangan ditulis, Yeshiva orang Nasaret, Raja orang Yehudi. Tulislah, Akulah Raja orang Yehudi. Tetapi Pontius Pilatus mengatakan, Apa yang sudah tertulis, biarlah tetap tertulis. Artinya apa, saudara? Artinya tidak ada yang bisa mengubah. Karena memang Yeshiva itu adalah Bapak Yahweh sendiri. Walaupun demikian, jangan sampai kita memiliki sebuah pemahaman, karena Yeshiva itu adalah sang Bapak, lalu kita nyebutnya Bapak Yeshiva, itu keliru besar, saudara. Di dalam kitab suci kita tidak pernah ada kalimat Bapak Yeshiva. Tidak ada. Kita harus paham itu. Yeshiva disebut Adonai Yeshiva Hamasyah. Tidak pernah ada Bapak Yeshiva. Rabi Shao atau Rasul Paulus pun, tidak pernah menyebut dengan panggilan Bapak Yeshiva. Baru, sekarang-sekarang saja bukan? Dicuatkan Bapak Yeshiva. Dan orang mulai pada ikut-ikutan, lolos dari kitab suci, keluar dari jalur, saudara. Nah, sekarang kita lihat. Bapak, Ibu, saudara sudah mengakui, bahwa Yeshiva itu adalah Yahweh sendiri, yang menjelma, atau menjadi manusia, secara alamiah. sehingga saya katakan Yeshiva itu bukan manusia biasa. Dia adalah perwujudan dari sang pencipta. Sehingga kalau kita mau tanya, wujud sang pencipta itu seperti apa? Ya, lihatlah Yeshiva. Dialah yang dikatakan torah khayim atau torah kehidupan. Nah, sekarang ketika ada pertanyaan, Yeshiva adalah Tuhan yang jadi manusia, mewakili manusia seluruh dunia. Kalau ada pertanyaan, mosok Tuhan kok berdoa sama Tuhan? Saudara sudah paham jawabannya? Sangat mudah, saudara. Karena Yeshiva pada waktu dia berdoa di Taman Getsemeni, Yeshiva sedang berperan sebagai manusia, wakil seluruh manusia di dunia. Kemudian, mati dalam kesetiaan menggenapi torah. Makanya kalau ada pertanyaan, mosok Tuhan kok mati? Karena dia hanya mengambil kalimat di situ. Kalau dia tidak mengerti urutan-ukurutan kisahnya, akan gagal. Iya ya, Tuhan itu kan maha dasyat. Kok mati? Ah, ngaco ini iman Kristen. Kan begitu, saudara. Udahlah kita pindah agama saja, kita pindah keseberang, karena dia tidak mengerti konsep keselamatan. Tadi saya sudah katakan, konsep keselamatan melalui pengorbanan darah dari sosok yang tidak berdosa. Itu sebabnya dipilih menggunakan domba atau lembu. Karena domba dan lembu itu adalah bukan manusia. Dia tidak pernah mengatakan aku berdosa, karena memang dia tidak berdosa. Binatang itu kan hidup dari naluri, bukan dari logika. Itu sebabnya kenapa kalau ditanya, kok pengorbanannya harus pakai binatang? Ya itulah. Padahal agama seberang juga sudah memiliki pemahaman yang seperti itu. Kenapa setiap hari raya mereka ngorbankan domba atau kambing, kemudian dibagi-bagi tubuhnya. Itu kan sebetulnya sebuah simbol karya keselamatan yang terbagi ke seluruh dunia. Walaupun konsepnya itu berbeda dengan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, Yesua sebagai manusia yang dikenal Adam kedua. Adam pertama mati dan Adam kedua mati. Perbedaannya adalah Adam pertama mati dan tidak pernah bangkit. Tetapi Adam kedua, dia mati dan bangkit kembali. Inilah berita kemenangan kita, Bapak, Ibu. Kalau Yesua mati dan tidak bangkit, percuma kita kumpul di sini. Lebih baik kita pulang, karena kita menyembah kepada Tuhan yang mati. Tetapi saya bersyukur bahwa Yesua Hamasyah ketika dia mati pada hari yang ketiga, dia bangkit kembali dari kematian. Dia berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup lagi walaupun dia sudah mati. Artinya saudara, engkau memuja Yesua, itu adalah alamat yang tepat. Walaupun dari agama seberang mengatakan, tidak pernah Tuhan atau tidak pernah Yesua, mereka pakai nama Yunani, mengaku bahwa dia adalah sang pencipta. Ya tidak pernah Anda membacanya tidak lengkap. Kalau Anda membaca kitab suci dengan lengkap, maka Anda akan ketemu kalimat dari mulutnya Yesua sendiri, yang mengatakan bahwa akulah dia. Dalam kalimatnya dikatakan, kamu akan mati dalam dosamu, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Pertanyaannya sekarang, apa yang menyebabkan Yesua ditangkap dan dimasukkan dalam satu hukuman, yaitu hukuman mati. Siapa yang menentukan hukuman mati adalah ahli Torah dan orang Parisi. Karena Yesua mengaku bahwa dirinya adalah sang pencipta. dan memang benar Yesua itu adalah sang pencipta. Dialah Bapak Yahweh sendiri. Berita ini yang paling ditakutkan oleh setan, saudara. Karena setan tidak suka dengar berita kebangkitan Yesua. Karena kebangkitan berarti kemenangan. sehingga dengan ulahnya, dengan kelicikannya, dia pakai tentara-tentara Romawi. Ahli Torah dan orang Parisi juga sebetulnya sudah ngerti. Dia katakan, si penyesat itu pernah ngomong, bahwa dalam tiga hari dia akan bangkit. ayo tolong dijaga itu, kuburannya dijaga. Artinya sebetulnya, orang Parisi dan ahli Torah itu, di hati nuraninya itu ngerti, bahwa Yesua pasti bangkit. Kalau dia memang tidak mengakui Yesua bangkit, ngapain dijaga, saudara? Toh untuk menggulingkan batu juga tidak bisa. Batu kubur itu kan beratnya bertonton. Siapa yang bisa melepaskan Yesua dari dalam kubur? Didorong orang sepuluh juga enggak akan kodal. Batunya tetap kuat, saudara. Menutup lubang kubur. Tetapi karena ahli Torah itu ngerti, sehingga dia suruh tentara Romawi untuk berjaga-jaga. Dan ternyata, kekuatan manusia tidak bisa melawan kekuatan Tuhan. Yesua pada hari ketiga dia bangkit kembali, dan dia tunjukkan kepada banyak orang, termasuk murid-muridnya, bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Tetapi setan memakai ahli Torah dan orang Parisi untuk menyebarkan berita karena tentara-tentara Romawi datang kepada ahli Torah dan berkata, dia bangkit. Lalu ahli Torah ngasih suap, ngasih uang. Kamu tutup mulut kamu, beritakan bahwa Yesua dicuri oleh murid-muridnya. Itu sebuah kalimat bodoh saya katakan. Kenapa? Dengan dia berkata murid, dicuri murid-muridnya, itu sebetulnya melecehkan tentara Romawi sendiri. Masa tentara Romawi kok kalah sama murid Yesua, sampai bisa mencuri. Betul gak Bapak Ibu? Itu sama saja menampar mukanya sendiri. Tetapi dari semua apa yang kita lihat ceritanya, inilah kisah lengkap dari karya keselamatan melalui iman kepada Yesua Hamasyah. Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kalau orang seberang mengatakan, mana ada, aku mau jadi Kristen kalau aku tahu. Yesua mengatakan akulah Tuhan, ya karena kamu gak baca. Coba kamu baca. Yesua berkata kamu akan mati dalam dosamu, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Akulah Yahweh, akulah sang pencipta. Yesua bahkan berkata, aku dan Bapak itu satu. Makanya gak ada Tuhan tiga, mana ada, iman kita tidak percaya itu. Konsep teologi ya, iman kita, pola Ibrani, Tuhan itu satu, bukan tiga. Ingat itu. Jadi kalau sampai sekarang mungkin saudara yang ingin tahu lebih dalam, merasa gajak-gajak karena melihat ada suara sumbang dari luar. Karena Tuhan itu tiga. No, Tuhan itu satu. Dia bisa berubah apa saja. Bukan cuma tiga fenomena, dia bisa berubah sejuta fenomena pun. Bisa, saudara. Itulah kemahakuasaan dari Bapak Yahweh. Cuman setan demikian liciknya. Sehingga manusia tetap displesetkan. Nama Yahweh yang maha kuasa, setan tidak suka. Sehingga dengan dalih rohani, dia katakan, nama itu terlalu kudus. Jangan dipanggil. Itu kan kebalik dari perintah yang ada dalam kitab di Ferhayamim Aleph pasal 16 ayat 8 atau satu tawari. Dikatakan, Hodulah Yahweh kirubismu. Bersyukurlah kepada Yahweh. Panggillah namanya. Tapi setan tidak suka. Dia panggil dengan nama Hashem atau Adonai. Itu bukan nama, saudara. Ha artinya itu. Shem artinya nama. Jadi Hashem artinya nama itu. Adonai artinya Tuhanku. Itu bukan nama. Setan gemetar dengan nama. Itu sebabnya dengan berbagai macam cara. Orang-orang Kristen pun nama Tuhannya bukan nama Ibrani. Tetapi nama Arab. Ngeri sekali, saudara. Sang Juru Selamat juga namanya bukan nama Ibrani. Tapi nama Yunani. Padahal Yunani itu rumpunnya berbeda. Yang dikenal dengan rumpun Indo-Eropa. Sedangkan rumpun iman kita berasal dari rumpun semitik. Setan sedemikian liciknya sampai metrai kepemilikan baptisan pembaharuan pun dipelesetkan. Ada yang dipercek. Ada yang pakai bendera. Mana ada, saudara. Dalam kitab suci kita kata baptis saja sudah berarti baptizo yang artinya ditenggelamkan. Namun formulanya salah. Karena yang dipanggil bukan nama Tuhan yang bernama Bapak Yahweh di dalam Adonai Yesuah Hamasyah. Tetapi nama Arab dan Yunani. Jadi hari ini sadari, mumpung masih ada kesempatan jangan sampai engkau tertipu oleh kuasa kegelapan. Yang belum baptis segera ambil sikap. Mumpung masih ada kesempatan supaya engkau selamat. Sukses besar untuk saudara Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur ya Tuhan buat kemurahan dan kasih Bapak yang begitu sempurna. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan firmanmu. Biarlah apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami sehingga kami menyadari bahwa engkau memiliki keselamatan yang dibagikan kepada seluruh bangsa di atas muka bumi ini. Yesuah sudah bangkit kembali dan kebangkitan dan hidup itu ada di dalam roh kami. Terima kasih ya Tuhan terpujilah engkau di dalam nama Adonai Yesuah Hamasiyah kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumahan? Tidak ada pengumahan kita akan akhiri kebahagiaan kita. Saya mengundang Jemaah Tuhan kita bangkit berdiri kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali kami esok untuk kami bisa beribadah kembali. Belajar firmanmu sehingga kehidupan kami menjadi semakin berkenan. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yesuah Hamasiyah. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima Birkat Kohanim. Haleluya. Iefarekekayahui Waismereka Waismereka Amin Kenyehirotso Yair Yahweh Panao Erika Wijuneka Amin Yesayahwi panau ilika wayasyem lecha shalom Amin Baruk ata ba'ir ufaruk ata besadeh Engkau akan diperkati di kota maupun di ladang Baruk peribit nekau friat matka ufri fa'hem teka syekar ala peka westerot joneka Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu Baruk ata ba'boi kau baruk ata besadehka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar Baruk ata yahweh Elohenu melek ha'olam Besyemye suwaha masya beruaha kodes kile olam fa'ed Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Muzik 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sahabat Sialom, Bapak Yahweh, berkati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai lembah, lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu. Lujud menyembah sang maha pencipta hatiku. Menari disertai terima kasih. Tata memanggil namamu, Yahweh, Tuhan. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan. Mendengar, memulihkan hati yang lulu. Menyembuhkan, juga menghibur. Buka lara menjadi bahagia. Agar semua diberkatinya. sebab kita kesayangannya. Terima kasih. 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 Keluarga besar Yeswa Tuhan Dikalah ku berdoa Seringat kamu Jauh matang memandang Juga ada kamu Karena besar kasihnya Kita dijadikannya satu Dalam keluarga besar Yeswa Tuhan Senyum dan air matamu Dalam kasih Yeswa Berpisah bertemu Lagi, 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 lagi Senyum dan air matamu Dalam kasih Yeswa Berpisah bertemu Lagi, 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 lagi Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Dikalah ku berdoa Teringat kamu Jauh matang memandang Juga ada kamu Jangan lupa like, share dan subscribe Lagi, 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 lagi Lagi, lagi, lagi Senyum dan air matamu Dalam kasih Yeswa Berpisah bertemu Lagi, 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 lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!